Penyanyi Ashanti hingga kini masih diisolasi di sebuah rumah sakit di daerah Bintaro setelah dinyatakan positif COVID-19. Kementerian Kesehatan juga masih meneliti sampel apakah Ashanti terpapar varian baru Omikron. Setelah dinyatakan positif COVID-19, penyanyi Ashanti beserta lima orang yang ikut dalam rombongan liburan di Turki masih menjalani karantina kesehatan selama tujuh hari. Ashanti kini menjalani isolasi di rumah sakit Bintaro, Tangkrang, Selatan, Banten. Menurut keluarga, Ashanti dalam kondisi baik dan tanpa gejala. Namun keluarga mengkhawatirkan autoimun yang diderita Ashanti. Sempat beredar kabar bila istri penyanyi anang tersebut terpapar Omikron. Namun Kementerian Kesehatan menyatakan belum bisa menentukan hingga hasil pemeriksaan lanjutan selesai. Sampai saat ini baru COVID-19 karena untuk pemeriksaan selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan SGTF dan genome sequencing. Jadi statusnya dari pelaku perjalanan luar negeri yang kita deteksi kemarin itu adalah COVID positif. Tapi variannya masih dalam proses pemeriksaan. Sementara itu sebanyak 33 warga Jakarta Barat dinyatakan positif COVID-19. Satu di antaranya berstatus suspek varian Omikron. Mereka diduga terpapar dari salah satu warga di wilayah Kerukut, Taman Sari yang baru pulang dari luar kota. Oleh aparat kelurahan, mereka langsung dibawa ke Wisma Atlet, Kemayoran. Sedangkan wilayah Kerukut, Jakarta Barat kini telah ditetapkan menjadi zona merah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan.